Hai, Sahabat GMN Channel Jurnal Desa kali ini kita akan mengulas tentang Kampung Seribu Larangan dari Kabupaten Ciamis Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningga, Kabupaten Ciamis Mempunyai potensi keparwisataan yang besar Kampung Adat ini dihuni masyarakat yang dilandasi kearifan lokal Dengan memegang budaya pemali atau tabu Untuk menjaga keseimbangan alam dan terperiharanya tatanan hidup bermasyarakat Kampung ini dikategorikan sebagai kampung adat Karena mempunyai kesamaan dalam bentuk dan bahan fisik bangunan rumah Adanya ketua adat dan adanya adat istiadat yang mengikat masyarakatnya Salah satu warisan ajaran leluhur yang mesti dipatuhi masyarakat Kuta adalah pembangunan rumah Bila dilanggar, warga Kuta berkeyakinan Pusiba atau mara bahaya bakal melanda kampung mereka Aturan adat menyebutkan Rumah harus berbentuk panggung dengan berukuran persegi panjang Atap rumah pun harus dari bahan rumbia atau injuk Di kampung Kuta, masyarakat adatnya masih teguh memegang dan menjalankan tradisi Dengan pengawasan kuncen dan ketua adat Kepercayaan terhadap larangan dan adanya maluk halus atau kekuatan gaib Masih tampak pada pandangan mereka terhadap tempat keramat berupa hutan keramat Hutan keramat tersebut sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup Hanya saja di hutan keramat tersebut tidak boleh meminta sesuatu yang menunjukkan ketamakan Seperti contohnya kekayaan Bahkan untuk memasuki hutan keramat ini pun tidak boleh memakai alas kaki Tujuannya agar hutan tersebut tidak tercemar dan tetap lestari Oleh karena itu, kayu-kayu besar masih terlihat kokoh di lewung gede Selain itu, sumber air masih terjaga dengan baik Di pinggir hutan banyak mata air yang bersih dan sering digunakan untuk mencuci muka Sungguh menarik bukan? Ragam budaya tradisional yang ada di Jawa Barat Sekian Jurnal Desa kali ini Dan tunggu episode berikutnya yang akan mengulas hal-hal menarik lainnya dari berbagai daerah Jawa Barat Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya